assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan azimah gana 87 tutorial berbaikan peralatan rumah tangga dan berbagi dd kreatif dari barang-barang bekas sebelum teman-teman yang sudah subscribe dan yang sudah melakukan video ini sampaikan semoga teman-teman semua selalu beri kesehatan saya jadikan satu hari selalu beri keselamatan selamat dan juga selalu beri rizki halal warga serta bermanfaat aminallah umami oke teman-teman disini saya keretakan pasien ya kipas angin mereknya maspion ini yang pakai remote ya digital yang pakai remote ini kendolanya nah ini untuk yang speed ya speednya ini teman-teman untuk swing kemudian ini untuk timer ya speednya ini ketika dipencet terus ini mau berbetafat pelang ketika dilepas mati ya mencet kemudian teman-teman ya coba langsung saja kita bongkar ya kita pakai bagian dalamnya apa permasalahannya bongkar di bagian sini teman-teman selamat menikmati ini bukanya agak susah juga teman-teman ya bukanya agak susah masih kurang satu ini agak sulit modulnya seperti ini teman-teman ya kalau untuk solderan sepertinya bagus coba ini dibuka selamat menikmati ini teman-teman ya ini untuk ini untuk low medium heat untuk swingnya lamp indicator kemudian untuk ini on off speed kemudian timmer coba kita lakukan penggantian pada switchnya teman-teman ya karena ini seringkali terjadi kerusakan pada switch ini teman-teman switchnya sudah saya lepas semua ini ada empat kemudian caranya nanti kita coba pakai kabel dulu ya di jumper saja on off nya yang sini on off gunakan kabel saja teman-teman ya kalau yang ini 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 untuk on off kemudian speed ini speednya kita taruh disini dulu nanti kita narakan ya teman-teman ya kita coba kita coba terputar teman-teman ya normal ya saya matikan lagi ya matikan jadi permasalahan ya memang bener ada di speed ada di shock apa switchnya ini teman-teman kita coba lagi ini saya saya kan ya biar kelihatan ini sambungannya ini untuk on nah sudah nyala ya nyala kencang setaranya kencang kemudian akan saya matikan lagi ya mati teman-teman ya jadi sudah jelas permasalahan ada di bagian speednya bagian switch bagian switch yang bermasalah teman-teman ya ataupun saklarnya ini teman-teman ini teman-teman kadang nyambung kadang tidak jadi tidak lancar ya ini yang bermasalah kita coba singkirkan dulu nanti kita belikan kita ganti yang baru ini juga bermasalah juga teman-teman ya ini off aja yang tidak berfungsi kemudian yang ini 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 juga tidak sulit ya teman-teman ya tidak bisa nyantol untuk switch semuanya rusak ya teman-teman jadi perlu dilakukan penggantian nah ini masih bagus coba ini kita pasang di tombol on off teman-teman ya kita taruh di support on off nya ini yang masih bagus nanti tinggal dilihat bagaimana perubahannya untuk pemasangan ini jangan dicolakkan ke setengah teman-teman ya nanti bisa ke setrum untuk pergantian switch nya itu harus sama ya untuk ukurannya nanti kalau tidak sama nanti pasangnya juga susah kalau untuk beli itu harus sama ukurannya panjangnya panjang kaki panjang besar kecilnya bodi biar sesuai ini teman-teman sudah saya pasang ya coba ini dibalik seperti ini kemudian nanti di tombol ya dipencet saya colokkan dulu seperti ini teman-teman ya ini akan saya pencet dulu on sudah berputar langsung ya teman-teman ya ini on low nanti untuk speed di sini karena semuanya masih rusak jadi belum bisa dicoba kita matikan sudah mati jadi tinggal diganti switch nya saja teman-teman itu yang seringkali terjadi dalam mana salah satu switch tidak berfungsi normal maka teman-teman bisa lepas semua kemudian cek di cek satu persatu mungkin cukup sekian dari azimajan 87 mudah-mudahan ini bisa bermanfaat jangan lupa dukung terus azimajan 87 dengan cara like, share, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh